Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera buat kalian semuanya Dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama sahabat Sam's Channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun Atau ujian akhir semester 2 Atau bisa disebut dengan ujian kenaikan kelas Yang mana pada kesempatan ini kami akan membahas Penilaian akhir tahun untuk kelas 4 tema 7 Oleh karena itu Apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum ya Dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Boleh di grup belajar atau grup WA kelas Agar video ini semakin bermanfaat Saya doakan semoga ujian kalian semuanya Berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang baik Baik anak-anak semuanya Langsung saja kita mulai dari soal nomor 21 Karena untuk soal nomor 1 sampai 20 Sudah kita bahas pada video sebelumnya Oleh karena itu Apabila kalian ingin mengetahui Soal nomor 1 sampai soal nomor 20 Kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat Di link di deskripsi video ini Baik kita mulai dari soal nomor 21 Saya siapkan dulu catatannya Nomor 21 Sikap menerima keragaman budaya Sebagai kekayaan bangsa Dapat mewujudkan titik-titik dan titik-titik bangsa Anak-anak semuanya Sikap menerima keragaman budaya ini Merupakan sikap yang baik kan anak Karena akan mewujudkan kerugunan dan kedamaian bangsa Oleh karena itu jawabannya saya ketik Kerugunan dan kedamaian bangsa Nah jadi ketika kita menerima keragaman budaya Tidak apatis terhadap budaya lain Dan menghargai kebudayaan lain Maka akan terwujud kerugunan dan kedamaian Berikutnya soal nomor 22 Siregar berasal dari Batak Dan Siti berasal dari Jawa Mereka selalu rukun meskipun berbeda Titik-titik Anak-anak semuanya kita lihat disini Disini berbeda apa Nah disini adalah dari Batak Dan disini berada di Jawa Batak dan Jawa merupakan Keragaman suku yang ada di Indonesia Oleh karena itu jawabannya adalah Berbeda suku Nah oleh karena itu saya ketik disini Jawabannya adalah berbeda suku Berikutnya anak-anak Kita ke soal nomor 23 Paragraf yang gagasan pokoknya Berada di awal kalimat Paragraf disebut Anak-anak semuanya Perlu kalian perhatikan Bahwa paragraf itu terbagi menjadi Tiga anak-anak Ada paragraf deduktif Ada paragraf induktif Dan paragraf deduktif induktif Atau paragraf campuran Nah disini yang kita cari adalah Paragraf yang gagasan pokoknya Berada di awal kalimat Nah yaitu paragraf deduktif Yaitu paragraf yang gagasan utamanya Terletak di kalimat awal paragraf Ada pun jika Gagasan pokoknya berada di akhir Itu namanya paragraf induktif Ada pun jika paragraf Gagasan utamanya berada di bagian awal Dan di akhir paragraf itu namanya Paragraf deduktif induktif Atau campuran Oleh karena itu Karena ini gagasan utamanya Berada di awal paragraf Maka ini merupakan paragraf Deduktif Nah Jadi ini saya ketik Jawabannya adalah Deduktif Berikutnya anak-anak Soal nomor 24 Tulisan Tulisan atau karangan Yang dibuat berdasarkan fakta Realita Atau hal-hal yang benar Terjadi Yang benar-benar terjadi Dalam kehidupan Dalam kehidupan sehari-hari Disebut teks Anak-anak semuanya Tekst yang berdasarkan fakta Nyata Itu namanya Tekst non-fiksi Ya anak-anak Tekst non-fiksi Jadi Tekst non-fiksi itu Tekst yang berdasarkan fakta Nyata Kebalikannya adalah Tekst fiksi Yang berisi dari Sumber hayalan Impian Atau Yang tidak nyata Sedangkan untuk yang nyata Disebut Tekst non-fiksi Berikutnya Soal nomor 25 Apabila Ujung magnet Yang berbeda Yang berbeda kutubnya Jika didekatkan Akan Apa kira-kira Anak-anak Ya Akan Tarik Menarik Kita ingat Bahwa Sifat Dari Magnet Dalam menarik Benda Magnet Lainnya Itu Jika berbeda kutubnya Akan tarik Menarik Dan Jika Sama Kutubnya Kutubnya Akan Tolak Menolak Berikutnya Soal nomor 26 Bola yang mengelinding Bisa dihentikan Hal itu Membuktikan Bahwa Gaya Dapat Mengubah Benda Bergerak Menjadi Iya Diam Bagus Jadi Ketika Bola mengelinding Itu bisa dihentikan Hal itu Membuktikan Bahwa Gaya Dapat Mengubah Benda Bergerak Menjadi Benda Diam Berikutnya Soal nomor 27 Anak-anak Usaha Perindustrian Umumnya Dilakukan oleh Masyarakat Di daerah Di mana Anak-anak Iya Di daerah Perkotaan Iya Perlu kalian Ketahui Anak-anak Semuanya Bahwa Di kota Memang Banyak Industri Karena Banyak Pekerja Juga Di daerah Perkotaan Juga Adanya Pelabuhan Dekat Pelabuhan Jalan-jalan Tol Kemudian Transportasi Juga Mudah Sehingga Itu Menyebabkan Bahwa Di perkotaan Lebih Baik Digunakan Untuk Daerah Perindustrian Kemudian Untuk Soal Nomor 28 Montir Tukang Cukur Tukang Reparasi HP Guru Dan Dokter Adalah Contoh Aktivitas Ekonomi Dalam Bidang Iya Dalam Bidang Jasa Karena Apa Anak Kok Bidang Jasa Karena Menjual Jasa Tidak Menjual Barang Oleh Karena Itu Nomor 28 Ini Bidang Jasa Montir Jasanya Memperbaiki Mobil Yang Rusak Atau Sepeda Motor Yang Rusak Tukang Cukur Jasanya Memperbaiki Rambut Atau Memotong Rambut Tukang Reperasi HP Memperbaiki HP Guru Mengajar Siswa Dan Dokter Mengobati Orang Yang Sakit Jadi Mereka Semuanya Dalam Bidang Jasa Bukan Menjual Barang Berikutnya Soal Nomor 29 Lagu Ibu Kita Kartini Dinyanyikan Dengan Tempo Kira-kira Apa Anak Iya Dinyanyikan Dengan Tempo A dan Te A dan Te Itu Merupakan Tempo Lagu Yang Bersifat Sedang Oleh karena Saya ketik Disini Tempo A dan Te Atau Sedang Berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal Aduh Agak kurang Kurang fit ini Berikutnya Langsung kita ke soal Nomor 30 Kita baca soalnya Pola Lantai Pola Lantai Dapat Dilakukan Jika Tarian Tersebut Dilakukan Secara Anak-anak semuanya Kira-kira Apa Jawabannya Nomor 30 Itu Bahwa Pola Lantai Itu Pergerakan Yang Dilakukan Dengan Cara Berpindah Atau Bergeser Secara Struktur Sehingga Membentuk Pola Dena Tertentu Anak-anak Kemudian Pola Lantai Itu Dapat Dilakukan Jika Tarian Tersebut Dilakukan Secara Bersama-sama Atau Berkelompok Atau Lebih Dari Satu Orang Jadi Jawabannya Disini Adalah Pola Lantai Dapat Dilakukan Jika Tarian Tersebut Dilakukan Secara Berkelompok Atau Bersama-sama Atau Lebih Dari Satu Orang Nah Itu Berikutnya Anak-anak Semuanya Kita Ke Soal Nomor 31 Kita Scroll Ke Atas Dulu Sambil Scroll Ke Atas Jangan Lupa Bagi Kalian Semuanya Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Dan Subscribe Ya Dan Juga Bagikan Kepada Teman-teman Kalian Semuanya Video Ini Apabila Bermanfaat Agar Video Ini Juga Semakin Bermanfaat Buat Teman-teman Kalian Semuanya Baik Sekarang Kita Ke Soal Nomor 31 Anak-anak Sebutkan Tiga Keragaman Budaya Yang Ada Di Indonesia Anak-anak Semuanya Kita Tahu Bahwa Di Negara Indonesia Beragam Budaya Antara Lain Ada Beragam Bahasa Ya Anak-anak Semuanya Ada Bahasa Jawa Bahasa Madura Bahasa Sunda Dan Lain Sebagainya Kemudian Ada Beragam Iya Beragam Makanan Khas Juga Iya Makanan Khas Juga Beragam Anak-anak Seperti Pempek Dari Palembang Kemudian Ada Rendang Dari Sumatera Barat Ada Mi Aceh Seperti itu Kemudian Ragam Budaya Berikutnya Adalah Tari Tradisional Anak-anak Jadi Tari Di Masing-masing Daerah Itu Berbeda Contohnya Contohnya Untuk Tari Tradisional Itu Seperti Tari Kuda Lumping Itu Dari Jawa Kemudian Tari Sahyang Dari Bali Kemudian Tari Kecak Juga Dari Bali Ini Menunjukkan Keragaman Budaya Yang ada Di Indonesia Oleh Karena Itu Keragaman Budaya Yang Indonesia Di Sini Saya Tulis Ada Keragaman Bahasa Keragaman Makanan Khas Kemudian Tari Tradisional Di Lain Itu Banyak Sekali Keragaman Yang Lain Baik Itu Warna Kulit Kemudian Keragaman Keragaman Yang Lain Berikutnya Soal Nomor 32 Tuliskan Langkah Langkah Menemukan Pikiran Pokok Suatu Paragraf Ketika Kita Membaca Suatu Paragraf Kita Harus Bisa Menemukan Pikiran Pokok Oleh Karena Itu Saya Tulis Disini Yang Pertama Bahwa Kita Harus Membaca Seluruh Kalimat Dalam Paragraf Saya Tulis Membaca Seluruh Kalimat Dalam Paragraf Kemudian Yang Kedua Anak Yang Kedua Kita Harus Memperhatikan Kalimat Pertama Dan Kalimat Terakhir Kita Harus Perhatikan Kalimat Pertama Dan Kalimat Terakhir Karena Terkadang Kalimat Pertama Itu Merupakan Kalimat Utama Atau Kadang-kadang Di kalimat Terakhir Itu kalimat Utamanya Kemudian Berikutnya Kita Harus Tentukan Kalimat Utama Tersebut Kita Harus Menentukan Utama Dari Paragraf Tersebut Kemudian Yang Terakhir Nanti Itu Pokok Pikiran Dirumuskan Dirumuskan Dari Kalimat Utama Paragraf Tersebut Nah ini Cara Menentukan Atau langkah-langkah Menemukan Pokok Pikiran Suatu Paragraf Yang pertama Membaca Seluruh Kalimat Dalam Paragraf Yang kedua Memperhatikan Kalimat Pertama Dan Kalimat Terakhir Yang ketiga Menentukan Kalimat Utama Dari Paragraf Tersebut Baru Yang keempat Kita Tentukan Pokok Pikiran Dan Pokok Pikiran Dirumuskan Dari Kalimat Utama Paragraf Tersebut Berikutnya Kita Ke Soal Nomor 33 Tuliskan Tiga Contoh Bahwa Gaya Dapat Mengubah Benda Diam Menjadi Bergerak Nah ini Mari kita Cari Contoh Benda Yang awalnya Diam Menjadi Bergerak Nah yang pertama Contohnya adalah Menendang Bola Nah Pada kegiatan Menendang bola ini Anak-anak Bola yang awalnya Diam Menjadi Bergerak Karena Ditendang Berikutnya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Kira-kira Apa Iya Yang kedua Adalah Melempar Bola Nah Benda yang awalnya Dia menjadi Bergerak Kemudian Yang ketiga Adalah Bermain Klereng Ya Ketika kita Bermain Klereng Itu Klereng Yang awalnya Diam Menjadi Bergerak Karena Dimainkan Dengan Tangan Baikkan Anak Kita Semuanya Ke soal Nomor 34 Sebutkan Tiga Nama Pakaian Adat Beserta Daerah Asalnya Jadi Anak-anak Semuanya Ada Beragam Beragam Pakaian Adat Di Indonesia Ini Mari kita Sebutkan Tiga Saja Beserta Daerah Asalnya Ini Yang terkenal Itu ada Ulos Ulos Itu Dari Sumatera Utara Sumatera Utara Berikutnya Yang kedua Saya Contohkan Disini Yang kedua Adalah Ule Balang Ule Balang Ini Dari Aceh Pakaian Adat Aceh Kemudian Yang ketiga Ada Bundu Kanduang Dari Sumatera Barat Ya Dari Sumatera Barat Tuan Anak Tiga Tiga Contoh Mari 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 kita Lihat Cara Membuat Montase Mari kita Baca Mari kita Perhatikan Teknik Langkah-langkah Membuat Montase Yang pertama Tentunya Kita Menyiapkan Alat Dan Bahan Kita Siapkan Alat Dan Bahan Dulu Dan Bahan Kemudian Tentunya Bahan Yang Digunakan Kemudian Berikutnya Kita harus Membuat Sketsa Atau Gambar Dasar Membuat Sketsa Atau Gambar Dasar Pada Sebuah Media Yang Kita Siapkan Berikutnya Kita Potong Bahan Dengan Ukuran Yang Diinginkan Kita Potong Kemudian Kita Potong Bahan Dengan Ukuran Yang Diinginkan Sebagai Bahan Dasar Sebagai Bahan Dasarnya Kemudian Yang Keempat Kemudian Kita Tempel Bahan Dasar Tersebut Ke Sketsa Yang Telah Kita Buat Tadi Berikutnya Yang Keempat Kita Beri Warna Jika Dibutuhkan Untuk Mempercantik Beri Warna Bentar Beri Warna Jika Dibutuhkan Berikutnya Setelah Kita Beri Warna Kita Jemur Kita Jemur Atau Biarkan Sebentar Agar Bahan Bahan Benar Menempel Pada Media Nah Ini Langkah-langkah Membuat Montase Yang pertama Kita Siapkan Alat Dan Bahan Yang Digunakan Kemudian Membuat Sketch Atau Gambar Dasar Pada Semua Media Kemudian Kita Potong Bahan Dengan Ukuran Yang Diinginkan Sebagai Bahan Dasarnya Berikutnya Kita Tempel Bahan Dasar Keseket Saya Yang Telah Dibuat Kemudian Kita Beri Warna Kemudian Kita Jemur Atau Biarkan Sebentar Agar Bahan Benar-benar Menempel Pada Media Itu Jawaban Untuk Nomor 35 Baik Anak Semuanya Demikian Membahasan Soal Kita Yang Merupakan Bagian Kedua Pembahasan Soal PAT Atau Ujian Kenaikan Kelas Atau Ujian Akhir Semester Dua Pada Tema 7 Kelas 4 Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Bagi Yang Belum Ya Dan Bagikan Video Ini Kepada Teman Kalian Semuanya Akar Video Ini Semakin Bermanfaat Dan Perlu Kalian Ketahui Bahwa Untuk Soal Bagian Pertama Yang Telah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Videonya Bisa Kalian Lihat Pada Link Yang Terdapat Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Akhir Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh